assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambaran patologi anatomi dari respon seluler dan radang yang ini diperuntukkan untuk satu pendidikan dokter sebelum kita lanjutkan silahkan klik like komen dan subscribe channel ini ya yang pertama kita akan membahas tentang akumulasi protein nah untuk akumulasi bahan-bahan ini ke di dalam seluler ini disebabkan oleh karena adanya jejas atau injuri pada sel ya dimana ketika terjadi injuri pada sel maka sel-sel ini akan mengalami kerusakan ya dan berespon ya dimana beberapa kerusakan yang terjadi akan membuat mitokondrianya akan rusak lalu kemudian ATP nya yang diproduksi juga berkurang sehingga pompa-pompa yang ada di membran sel juga terganggu sehingga bahan-bahan yang seharusnya dimasukkan lalu kemudian dikeluarkan dari dalam sel itu gagal dikeluarkan menuju keluar sel sehingga akan tertimbun di dalam sel ya akibatnya banyak bahan yang ada di dalam sel tidak bisa kemudian dikeluarkan menuju keluar sel sehingga lama-kelamaan bahan tersebut akan tertimbun membuat selnya kemudian bengkak ya dan bahan-bahan yang tertimbun di dalam sel ini macam-macam ya bisa berubah protein karbohidrat bahkan dan juga lemak ya yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah protein dan lemak ya untuk protein bisa terjadi pada sel-sel yang biasanya berhubungan dengan metabolisme protein ya diantaranya adalah sel pada tubulus ginjal kemudian sel pada hebatosit atau sel pada otot ya yang akan kita angkat sebagai contoh pada kasus akumulasi protein ini adalah degenerasi atau akumulasi protein yang terjadi pada sel epitel tubulus pada ginjal ya pada sel epitel tubulus ginjal ini terjadi injuri akibat adanya radang pada nevron yang disebut sebagai bielonefritis kronik nah berikut adalah gambaran dari istopatologi dari akumulasi protein ini ya ya berikut ini adalah gambaran istopatologi dari pasien yang mengalami bielonefritis kronik pada ginjalnya yang dilakukan biopsi pada ginjal nah kita lihat pada gambaran ini ya ini adalah gambaran daerah korteks dari ginjal dimana kita melihat ada ini adalah struktur gromelulus ini adalah struktur tubulus tubulus ya kemudian kita lihat di stroma jaringan ikat ada jadi jaringan intersisial kita melihat banyak sekali sel-sel radang yang sebaran sel-sel radang jenis limfosit yang menyebar di stroma jaringan ikat atau di jaringan intersisial yang mana seharusnya pada kondisi normal tentunya tidak ada sel radang di jaringan tersebut karena ini kondisi peradangan pada kondisi pielonefritis kronik maka banyak sekali sel-sel radang yang sebar di stroma jaringan ikatnya ya nah pada gambaran yang lebih besar lagi ya ini adalah struktur gromelulus ini adalah struktur tubulus ya kalau kita lihat struktur tubulus yang normal ini kira-kira seperti ini dimana nukleus ya bulat kemudian sitoplasmanya juga mepet ke nukleusnya jadi ramping ya ramping ya tidak bengkak atau tidak membesar ya tetapi kalau pada tubulus yang di sampingnya ini kita lihat sitoplasmanya membesar ya yang sebelah sini juga sama sitoplasmanya membesar atau melebar atau menggendut begitu ya yang membuat kemudian lumannya menjadi lebih sempit dibanding yang seharusnya ya pada sisi yang sebelah sini juga sama lumannya jadi menyempit karena sitoplasma sel tubulus yang membesar sitoplasma sel tubulus membesar oleh karena adanya timbunan atau akumulasi dari albumin atau protein yang terjebak atau tertimbun di sitoplasma sel epitel tubulus ini yang membuat sel epitel tubulus ini sitoplasmanya bergranula bergranula ya nah granula ini yang memenuhi sitoplasma ini lalu kemudian membuat sitoplasmanya bengkak dan disebut juga sebagai cloudy swelling ya dari sel epitel tubulus menariknya lagi kemudian di sisi sebelah sini juga kita melihat ada masa warna merah ya di dalam lumen epitel tubulus ini adalah silinder hialin atau hialin kas yang terbentuk akibat adanya kerusakan pada glomerulus dan tubulus ya akibat adanya jejas radang ini ya kemudian kalau kita lihat glomerulusnya juga itu juga mengalami kerusakan akibat jejas ini kita lihat sebenarnya kalau glomerulus yang normal kita lihat ada di sisi kanan tengah dan kiri ini ya di mana ini glomerulus masih normal dimana ada banyak kapiler kapiler-kapiler ya dengan rumen yang terbuka dan dilapisi endotel dan selesai mesangial di antaranya tapi pada sisi yang sebelah atas ini kita melihat struktur glomerulusnya mengalami kerusakan yang berat dimana sudah mengalami hialinisasi ya dimana sudah kapiler-kapiler pada menghilang ya digantikan oleh struktur hialin ya ini juga sama mengalami hialinisasi pada glomerulus yang kemudian akan diteruskan pada tubulus sebagai silinder hialin ya sehingga nanti juga akan di urinnya juga akan mengandung silinder hialin ya ini kita lihat ada banyak sasar radang yang tadi sudah kita jelaskan ya ini gambaran yang lain juga sama kita bisa melihat ada epitel-epitel tubulus yang membengkak atau cloudy swelling yang kemudian membuat lumayannya menutup ya yang ini yang masih normal ini masih normal ini sudah mulai menutup ini menutup ini juga sama situ plasmanya membengkak ya tetapi pada akumulasi protein ini nukleusnya ini masih ada ya sehingga sel ini masih hidup ya sehingga masih ada kemungkinan untuk kemudian reversible atau kembali ke struktur yang normal ya jika jejasnya itu dihilangkan ya baik itu yang bisa kita sampaikan untuk akumulasi protein berikutnya kita akan membahas tentang akumulasi lemak ya akumulasi lemak ini bahan-bahan yang ditimbun adalah lemak yang biasanya bisa terjadi pada sel-sel yang memetabolisme lemak ya diantaranya adalah sel hepar yang nanti akan kita contohkan adalah sel hepatosid yang mengalami akumulasi lemak ya kita tahu bahwa sel hepar itu salah satu fungsinya dalam produksi VLDL LDL ya yang mana lemaknya akan ditransportasikan melalui protein tersebut ya nah jika sel hepatosidnya mengalami injuri atau jejas sama mekanisme seperti yang tadi di mana ATP nya pada berkurang sehingga pompa-pompa di membran sel pada terganggu sehingga sel-sel lemak yang harusnya dikeluarkan menjadi tertimbun di dalam sel sehingga mengandung droplet lemak di dalam sel ya berikut adalah gambar yang sepatologi dari kasus perlemakan hepar ya pada hepatosid yang mengalami steatosis atau perlemakan hepar ya ini adalah perlemakan hepar atau steatosis pada hepar kita lihat di area-area tertentu ini sel hepatosidnya masih normal ya di mana sitoplasmanya masih agak kemerahan dan nukleusnya juga bulat di tengah ya di tengah-tengah dari sel atau di dalam sitoplasma kemudian kalau kita geser ke sisi yang lain ternyata kita melihat ada banyak gelembung-gelembung ya gelembung-gelembung yang ini sebenarnya merupakan gelembung lemak yang ada di dalam sitoplasma dari sel gitu ya sel hepatosid ya nah contoh seperti ini sehingga membuat nukleus ya nukleusnya itu terdorong ke tepi tidak lagi ada di tengah karena ada gelembung lemak yang besar seperti ini ya nah lemak itu tidak memiliki warna ya pada pengecatan rutin hematocilin eosin di preparat patologi anatomi ini ya karena pada proses pembuatan slide dan proses pewarnaan HE itu ini akan dicelupkan atau dilarutkan di alkohol alkohol itu akan melarutkan lemak sehingga lemaknya larut sehingga meninggalkan area kosong seperti ini sehingga tidak terwarnai jadi seolah-olah kayak warnanya putih ya ini adalah menunjukkan adanya droplet lemak di dalam sel pada pembesaran yang lebih kuat ini kalau sel-sel hepatosid yang mungkin masih normal seperti ini ya nukleusnya di tengah-tengah ya di tengah-tengah persis dan sitoplasmanya masih kemerahan tidak ada droplet lemak tentunya tapi kalau di sisi yang sebelah tengah atau sebelah kanan ini banyak sekali sel-sel hepatosid yang mengalami perlemakan atau akumulasi lemak di dalam selnya di sekitarnya pun juga kita lihat di stroma atau di jaring interstisial ya ada beberapa sel-sel radang ya sebaran sel-sel radang yang juga tersebar di antaranya oleh karena adanya jejas di dalam hepatosid tersebut ya kasus perlemakan ini sering terjadi pada penderita-penderita yang obesitas ya atau diabetes melitus ya yang kedua juga oleh karena adanya konsumsi alkohol atau minuman keras yang berlebihan ya sehingga pada orang-orang yang sering mabuk atau sering mengkonsumsi minuman keras itu heparnya ya akan mudah mengalami hebat steatosis ya atau perlemakan hepar atau secara timbulan-timbunan droplet lemak di dalam sel hepatosidnya tentunya ini akan mengganggu fungsi hepar secara keseluruhan ya proses selanjut dari steatosis ini nanti dia bisa mengalami komplikasi lanjut sebagai cirrhosis hepatis ya dan seterusnya baik itu untuk akumulasi lemak ya berikutnya kita akan membahas tentang kematian sel ya kematian sel itu adalah sel yang mengalami kematian akibat jejas tentunya nah kematian sel ini bisa dua bentuk yaitu kematian sel yang secara terprogram atau disebut sebagai apoptosis atau yang kedua adalah kematian sel yang memang tidak di program ya atau terjadi secara spontan yang disebut sebagai nekrosis nah kita akan bahas yang pertama dulu yaitu apoptosis yaitu kematian sel yang terprogram ya atau nama awamnya adalah sel yang mengalami bunuh diri ya sel yang mengalami bunuh diri ya namanya orang yang bunuh diri itu kan pasti ada rencana ya ada program ya apakah dia bunuh dirinya mau seperti apa mau pakai apa mau dimana ya ada pesan dulu atau tidak itu kan ada program-programnya begitu pula dengan apoptosis juga ada step-stepnya ada programnya sehingga apoptosis itu disebut sebagai program sel sel death atau sel kematian sel yang terprogram atau bunuh diri sel ya penyebab dari apoptosis itu adalah khusus ya tidak seperti penyebab pada umumnya nekrosis ya pada apoptosis ada beberapa sebab khusus diantaranya adalah sebab-sebab yang fisiologis dan yang patologis yang fisiologis diantaranya yang akan kita ambil contoh adalah pada kelenjar getah bening yang mana pada kelenjar getah bening terdapat follicle lymphoid yang merupakan tempat pematangan sel lymphocyt B yang mana sel lymphocyt B akan dimatangkan di follicle lymphoid di sentrum germinativumnya dimana sel lymphocyt B akan dimatangkan untuk bisa menghasilkan antibody atau immunoglobulin yang spesifik dan sensitif memiliki afinitas yang tinggi ke antigen sel lymphocyt B yang gagal produk atau gagal produksi gagal produksi immunoglobulin yang baik maka akan dilakukan bunuh diri ya akan dimatikan gitu ya akan diprogram untuk bunuh diri supaya hasil akhirnya nanti sel lymphocyt B yang keluar dari sentrum germinativum atau yang dihasilkan itu adalah lymphocyt B yang benar-benar bagus ya tidak cacat produksi tidak memiliki anti immunoglobulin yang lemah ya nah ini adalah gambaran histopatologi dari kelenjar getah bening ya kelenjar getah bening yang normal ya ini adalah proses fisiologi atau proses yang normal ya kita akan menemukan adanya follicle- follicle lymphoid ya follicle lymphoid yang tengahnya warnanya lebih terang ini adalah sentrum germinativum yang merupakan tempat maturasi atau pematangan sel B nah ini sel sorry ini adalah sentrum germinativum ya yang kemudian di area luarnya adalah mantel zun ya di area luarnya adalah lymphocyt B yang tidak mengalami pematangan sedangkan yang di dalam sentrum adalah sel lymphocyt B yang sedang mengalami pematangan sehingga bentuknya berbeda ya seling sel lymphocyt B yang dimantel zun kecil sedangkan sel lymphocyt B yang di dalam sentrum besar-besar ya besar-besar dengan kromatin yang lebih terang nah secara normal di sentrum germinativum akan banyak sel yang mengalami apoptosis ya yang mengalami kegagalan ya sehingga digantikan lymphocyt B yang baru begitu kita lihat di sini sel-sel lymphocyt B yang mengalami kematian ya atau mengalami apoptosis akan terfragmentasi yang membentuk apoptotic bodies ya yang merupakan fragmentasi dari nukleus ya yang bentuknya kecil kemudian warnanya hiperkromatik atau piknotik ya hitam pekat ya jadi seperti ini ya ini hitam pekat seperti ini adalah apoptotic bodies nah sebagian dari apoptotic bodies ini akan dimakan oleh makrofah yang ada di sentrum inilah makrofah ini akan memakan apoptotic bodies ya kita lihat ini makrofah ini ini adalah inti sel makrofah ya kemudian di sekitarnya ada tiga ya ada tiga apoptotic bodies yang dimakan oleh makrofah ini ini juga sama yang kelihatan di perutnya atau di sitoplasmanya kelihatan ada apoptotic bodiesnya ya ini adalah wajar atau normal terjadi di sentrum gerimantifum akan banyak sebaran makrofah yang memakan apoptotic bodies yang disebut sebagai tingible body makrofah gambaran yang lain dari sentrum dimana ini sel-sel infosite B yang masih hidup yang sedang mengalami pematangan di sekitarnya ada sel-sel yang mengalami apoptosis atau piknotik ya kemudian ada makrofah juga yang memakan apoptotic bodies ya seperti ini ini adalah sel makrofah yang di dalamnya ada banyak nukleus serta banyak apoptotic bodies maksud saya nukleusnya cuma satu tapi yang apoptotic bodiesnya banyak ya ini adalah gambaran dari apoptosis apoptosis juga bisa terjadi secara patologis dimana penyebabnya adalah oleh karena adanya infeksi virus atau sel yang sedang atau mengalami damage pada DNA nya ya damage pada DNA itu akan bisa membuat sel tersebut mengalami kematian sel jenis apoptosis ini untuk mencegah supaya sel yang dengan mutasi DNA itu tidak terus hidup ya karena sel dengan mutan dengan mutasi DNA kalau terus hidup dia akan berbahaya akan kemudian bisa berreplikasi kemudian membelah sel dan menyebarkan ya mutannya itu ke sel-sel tetangganya sehingga mekanisme yang normal akan dilakukan apoptosis atau bunuh diri sel ya baik itu untuk yang apoptosis nah berikutnya akan kita bahas tentang kematian sel yang kedua yaitu necrosis ya pada necrosis ini kematian selnya secara spontan ya akibat jas yang bentuknya beraneka ragam ya bisa oleh karena infeksi atau bisa karena hipoksia atau iskemik atau kekurangan pasokan O2 ya nah necrosis yang terjadi oleh karena khusus ya oleh karena kurangnya pasokan O2 atau kondisi hipoksia atau iskemi maka necrosis ini disebut sebagai necrosis iskemik ya atau nama lainnya adalah infark necrosis yang penyebabnya bukan akibat hipoksia atau kekurangan O2 ini tidak disebut sebagai infark tetapi ya hanya disebut sebagai necrosis saja ya yang akan kita ambil contoh adalah pada infark yang terjadi pada ginjal ya infark yang jadi pada ginjal akibat adanya hipoksia pada ginjal ya akibat mungkin bisa terjadi oleh karena arterinya mengalami trombosis atau mengalami trauma pada selnya arteri sehingga banyak darah yang hilang sehingga darah yang disuplai ke ginjal menjadi berkurang itu akan membuat sel-sel yang ada di dalam ginjal mengalami kematian nah kematian yang terjadi pada necrosis ini ya atau infark ya biasanya akan melibatkan banyak sel ya tidak seperti apoptosis yang jumlah sel yang mati lebih sedikit ya dibanding jumlah sel yang masih hidup ya dan hanya kalau dalam satu kotak lapangan pandang itu hanya beberapa saja sel yang mengalami apoptosis tetapi kalau pada necrosis ini dalam satu lapangan pandang itu semua sel ya semua sel yang ada di lapangan kalau pandang ini semuanya mengalami kematian ya nah ciri necrosis adalah selnya nukleusnya itu akan menghilang atau mengalami karyolisis mengalami lisis pada nukleus sehingga tinggal menyisakan struktur jaringan tanpa nukleus ya struktur sitoplasma saja tanpa nukleus ya karena nukleusnya mengalami hilang ya jadi tanda sel itu sudah mati atau sudah necrosis adalah nukleusnya menghilang ya sehingga tinggal menyisakan struktur tanpa nukleus nah kita bisa masih bisa menidentifikasi pada tahap-tahap awal necrosis glomerulusnya kita sebenarnya masih bisa oh ini struktur glomerulus oh ini adalah struktur tubulus ya tetapi kalau diperbesar ini glomerulusnya sudah tidak ada nukleusnya lagi tubulusnya juga sama tidak ada nukleusnya lagi ya sama ya ini nukleusnya hilang di tubulusnya banyak nukleus yang hilang ya ini adalah tanda dari necrosis berikutnya kita akan membahas tentang perbaikan jaringan atau tisu repair ya pada proses perbaikan jaringan ya misalnya pada luka sayap gitu pada kulit misalnya itu bisa terjadi penyembuhan jaringan yang dikenal ada dua jenis atau dua tipe yaitu tipe penyembuhan primer atau yang kedua adalah tipe penyembuhan sekunder ya atau primary intention atau yang kedua adalah secondary intention nah pada penyembuhan luka secara primer ya itu syaratnya adalah tepi luka antar tepi luka itu jaraknya pendek ya tidak jauh kemudian tidak banyak jaringan atau tidak banyak sel yang hilang ya dan kondisi lukanya adalah minimal infeksi atau minimal mikroorganisme yang ada di situ sehingga nanti penyembuhannya bisa dalam waktu yang lebih cepat dan tidak menimbulkan atau membentuk jaringan fibrosis atau baru sedangkan pada penyembuhan luka secara sekunder itu terjadi jika jarak tepi lukanya lebar sel atau jaringan yang hilang itu banyak dan tepi luka atau dasar lukanya kotor atau banyak antigen-antigen asing yang atau mikroorganisme yang masuk ke dalam luka tersebut sehingga penyembuhan lukanya akan pada secondary intention ini akan lebih lama dan bisa menimbulkan pembentukan jaringan parut atau fibrosis nah sebenarnya kalau pasien datang dengan luka dengan ciri-ciri yang seperti itu seperti yang secondary intention itu itu bisa kita modifikasi supaya luka tersebut sembuh secara primari yaitu dengan cara mendekatkan tepi-tepi luka lalu kemudian membersihkan area di dasar luka kemudian aproksimasi baik misalnya dengan dijahit mendekatkan tepi luka sehingga membuat luka yang tadinya jika dibiarkan akan sembuh secara sekunder jika dikelola dengan baik bisa sembuh secara primer nah ini adalah gambaran histopatologi dari proses penyembuhan luka yang ini merupakan penelitian pada tikus yang di beri luka sayatan ya pada mukosanya ya yang mana kita melihat disini adalah epitel ini adalah epitel sepamos kompleks pada mukosa ini adalah sub epitel yang merupakan stroma jaringan ikat ya ini daerah yang disini adalah sel-sel epitel yang normal yang tidak mengalami perlukaan ya kemudian kita lihat di stroma sub epitelnya juga sepi ya sepi sel-selnya sedikit ya jaringan ikat dan sel radangnya juga nggak ada atau sedikit tapi kalau mendekati area luka ya terutama di dasar lukanya ini ya nah ini rame ya rame banyak sekali sel-sel yang ada disini nah kalau kita berbesar lebih lanjut di daerah yang sedang memenami penyembuhan luka ini ini kita melihat sel-sel yang banyak disini adalah sel-sel fibroblast ya sel-sel fibroblast yang produksi kolagen yang padat ya untuk mensupport penimbuhan luka ya membentuk jembatan jaringan kemudian juga ada sebaran sel-sel radang ya sel-sel radang, limfosit, makrofah ya yang kemudian datang ke area luka untuk menghilangkan atau menetralisir agen-agen mikroorganisme yang masuk ke dalam luka tersebut ya kemudian juga kita melihat juga banyak proliferasi dari kapiler kapiler pembunuh darah yang mana kapiler pembunuh darah pada proses penyembuhan luka ini akan dijumpai dalam jumlah yang banyak untuk mensupport proses penyembuhan luka tentunya ya supaya aliran darah ke area yang sedang mengalami penyembuhan luka ini lancar banyak ya sehingga membawa obat-obatan atau membawa sel-sel yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka ya ini adalah contoh kapiler-kapiler yang banyak ditemukan di area yang sedang mengalami penyembuhan luka nah jaringan yang sedang mengalami penyembuhan luka yang tersediri dari sel-sel fibroblast ya fibroblast, sel-sel radang dan juga kapiler ini disebut sebagai jaringan granulasi jaringan granulasi yang wajar terbentuk pada proses penyembuhan luka kita lihat ini kapilernya khas ada lumen dan di dalamnya ada eritrositnya ada sel darah merah ini menunjukkan kapiler-kapiler yang terbentuk meningkat jumlahnya di area di jaringan granulasi tentunya ini kontras dengan pada jaringan yang normal ya pada jaringan yang normal ya itu tentunya fibroblast, kapiler maupun sel-sel radangnya tentunya tidak banyak ya sangat kontras dengan yang sedang mengalami penyembuhan luka baik demikian untuk penyembuhan luka berikutnya kita akan bahas tentang radang radang ini merupakan respon dari jaringan rupu kita akibat adanya jujas bisa berupa terutama adalah infeksi tapi bisa juga yang non infeksi ya nah radang ini kita bagi menjadi tiga yaitu radang akut, radang kronik, dan radang granulomatosa nah radang ini melibatkan interaksi dari berbagai komponen ya diantara adalah komponen seluler ya dan komponen humoral ya komponen seluler diantaranya adalah ada beberapa interaksi dari endotel pembuluh darah yang kemudian pada proses peradangan dia akan melebar ya mengalami fasodilatasi kemudian juga komponen seluler yaitu sel-sel lekosit ya terutama kalau pada radang akut, netrofil ya kalau pada radang kronik, nervosit yang kemudian akan mendatangi atau banyak terkumpul di area yang sedang terjadi injury atau sedang jadi infeksi di area tersebut ya yang kemudian juga interaksi dari komponen humoral yaitu dalam hal ini adalah adanya antibody ataupun adanya komplement atau mediator-mediator kimia yang bisa kemudian memberikan perubahan-perubahan pada radang ya diantaranya misalnya mediator kimia leikutrien atau histamin yang kemudian membuat pembuluh-pembuluh darah itu pada melebar ya kemudian interleukin yang membuat kemotaksis ya sel-sel lekosit pada datang ya dan beberapa mediator kimia yang kemudian merangsang ujung-ujung saraf sehingga pada proses peradangan juga bisa juga disertai dengan keluhan nyeri ya nah yang pertama kita akan bahas tentang radang akut ya yang pertama kita akan bahas tentang radang akut ya radang akut ini terjadi pada waktu yang relatif cepat ya mungkin kurang dari dua minggu ya tapi dengan destruksi yang biasanya berat ya destruksi yang hebat radang pada jaringan ya ini akan disebut sebagai penamaannya adalah nama organnya itu di depan lalu kemudian diikuti di belakangnya dengan tis ya misalnya organ yang mengalami peradangan adalah appendix nanti kalau meradang disebut sebagai appendixitis hepar misalnya menjadi hepatitis ya nephron menjadi nephritis ya dan seterusnya ya ini contoh nanti yang akan kita contohkan pada radang akut adalah pada appendix ya ya ini adalah radang akut pada appendix yaitu pada appendixitis akut ya kita melihat appendix ya dinding appendix ini terdiri dari lapisannya ya setelah di paling dalam tentunya lumen yang kemudian yang melapisi terdalam adalah mukosa ya yang dilapisi epitel kolumner bergoblet ya ini bergoblet ya ini mukosanya kemudian melekuk menjadi kripta-kripta genjar ya ini kripta-kripta pada lamina propria dari mukosa ya kemudian ada lagi muskularis mukosa ya tetapi tidak terlalu kelihatan di sini ya karena tertutup oleh sel-sel radang yang banyak lalu kemudian ada di bawahnya adalah submukosa ya submukosa lalu di bawahnya lagi ada muskularis ya muskularis yang warnanya merahnya lebih gelap kemudian yang paling luar adalah serosa yang banyak sel-sel jaringan lemaknya ya nah pada radang akut ini prosesnya destruksinya hebat ya waktunya singkat tapi destruksinya hebat ya kita lihat di mukosa sendiri itu juga tidak utuh ya beberapa part mengalami erosi ya mengalami erosi ya kita lihat di daerah sini mukosanya masih tebal ya tapi kemudian melanjut ke sisi sebelah samping sini mukosanya menghilang ya atau erosi ini juga mukosanya hilang ya ini mukosanya hilang ya erosi ya kalau kemudian ada lagi ya seharusnya kan melingkar itu ditutupi mukosa semua ini kemudian erosi ya ya banyak sekali mukosa yang mengalami erosi kemudian yang menjadi khas dari radang akutnya adalah sebaran sal radang sebaran sal radang atau liposidnya itu difus ya dari mukosa bahkan sampai ke lumen ini sampai ke serosa ya menyebut sampai ke serosa ini serosa juga banyak sal-sal radangnya ya muskularis juga, submukosa juga ya apalagi di daerah mukosa bahkan ada yang nyemplung di dalam kripto ini kalau kita berbesar ya badan besar yang lebih kuat kita akan bisa melihat sel-sel radang yang dominan disini adalah sel radang jenis netrofil ya atau polimorfo nuklear atau PMN ya netrofil ini digambarkan dengan nukleus yang bentuknya berlekuk ya berlekuk-lekuk karena dia berlebus-lebus ya bisa seperti kata mata ya kalau dari jauh ini ya atau seperti Mickey Mouse begitu seperti ini ya kayak gini jadi yang pasti bentuknya tidak bulat ya tidak bulat yang mana kalau netrofil di jaringan gambarannya agak lebih mungkin agak lebih kecil ya dibandingkan kalau netrofil di darah tepi ya kalau di darah tepi itu bisa kelihatan bagus ya karena floating gitu ya floating di jarah jadi dia benar-benar ukurannya normal besar dan nukleusnya lubus-lubusnya kelihatan jelas tapi kalau di jaringan ini lubus-lubusnya nggak terlalu kelihatan tapi yang jelas setidaknya dia tidak bulat seperti limfosit ya kalau limfosit dia bulat ya kalau netrofil dia berlekuk-lekuk ya nah contoh ini kalau limfosit ini seperti ini limfosit itu ya seperti ini ya dia bulat sitoplasmanya sempit ya bulat-bulat-bulat sitoplasma sempit itu limfosit tapi kalau netrofil dia sitoplasmanya luas merah dan intinya berlekuk-lekuk ya berlebus-lebus seperti ini ini adalah netrofil ya nah ini adalah limfosit tapi ini adalah limfosit yang menghuni jaringan limfoid pada mukosa yaitu mukosa associated limfoid tisu ya ini adalah kumpulan limfosit di yang secara normal ada di area mukosa atau supukosa ya ini sisi yang lain juga sama ini banyak sekali netrofilnya ya yang nukleusnya berlekuk-berlekuk ya ini pada lumayannya malah ya pada simterasi ini juga banyak area netrofilnya ini adalah tanda khas dari radang akut ya baik berikutnya sih kita akan bahas tentang radang kronik ya radang kronik ini kejadiannya lebih lama ya lebih dari dua minggu sampai sebulanan ya dengan destruksi yang lebih minimal ya dibanding yang radang akut ya dengan dominasi sel radang adalah limfosit atau monomuklear ya ini adalah gambaran radang kronik yang kita contohkan adalah di fisikafelia ya fisikafelia yang meradang disebut sebagai golesistitis kronik ya ini adalah dalamnya adalah lumen dari fisikafelia kemudian ini adalah mukosanya yang berkelok-kelok ya mukosa lalu kemudian ini adalah muskularis yang warnanya merah tua ya kemudian di paling luar dinding luar adalah serosa serosanya agak tebal ya mukosa muskularis serosa ya nah ini berlekuk-lekuk mukosanya juga dilapisi oleh epitel kolumner ya kolumner tapi tidak bergoblet ya ini kalau dilihat lebih kuat ya pembesar padam besar lebih kuat di bawah epitel mukosa ini di stroma jaringan ikatnya banyak sebaran sel-sel radang ya terutama adalah bentuk yang bulat yaitu limfosit ya banyak sekali daerah sini limfosit-limfosit ya ada mungkin netrofil tapi cuma satu dua tapi yang dominannya adalah limfosit ya kalau kita lihat di sisi yang belah sini juga sama ini banyak sebaran sel radang limfosit-limfositnya nah kalau dilihat lebih lanjut ya khasnya juga pada kolisisitis kronik ini adalah efek dari radang yang kronik ini membuat mukosa ya mukosa ini kemudian akan mengalami infaginasi atau mengalami herniasi masuk sampai menjorok ke arah muskularis ya ini kita lihat di antara ini muskularis kemudian di area sini antara muskularisnya itu ada kantong ya ada kantong mukosa seperti ini ada kantong mukosa ya ya ini ada kantong mukosa juga ada kantong mukosa ya yang kantong-kantong ini disebut sebagai sinus rokitanski astrov yang merupakan tanda khas juga yang dijumpai ya ini ya misalnya dijumpai pada radang kronik pada physical failure ya berikutnya adalah radang granulomatosa radang granulomatosa disebut demikian karena dia khasnya dalam bentuk struktur granuloma ya disebut struktur granuloma jika pada gambaran mikroskopiknya terdapat banyak sebaran sel-sel makrofah yang termodifikasi yang disebut sebagai sel epitheloid istiosit jika banyak sebaran sel epitheloid istiosit ya maka disebut juga sebagai radang granulomatosa radang granulomatosa itu miliki keunikan tersendiri dibanding radang yang lain ya maka ini disebut juga sebagai radang spesifik kenapa disebut spesifik karena jika radang ini terjadi di organ apapun ya baik itu misalnya ya misalnya otak, usus, paru-paru, tulang itu gambaran mikroskopiknya ya itu sama ya sama semua maka disebut sebagai spesifik tapi kalau yang radang akut maupun radang kronik yang bukan granulomatosa itu gambarannya berbeda-beda jika terjadi di organ yang berbeda jika terjadi di otak, gambarannya berbeda jika terjadi di usus misalnya nanti akan berbeda, yang satu terjadi erosi, yang satu terjadi abses ini beda-beda, tapi kalau yang granulomatosa semuanya sama yaitu terjadi atau terdapat sebaran sel epitholidistiosit yang sebagian bisa membentuk struktur granuloma atau dengan membentuk sel multinukleated giant cell atau sel datia berintipannya radang granulomatosa yang paling sering adalah TBC akibat infeksi tuberculosis yang mana itu membentuk struktur granuloma yang disebut sebagai tuberkel nah ini adalah gambaran histopatologi paru yang mengalami tuberculosis pada pembesaran lemah dulu kita melihat ada struktur-struktur alveolus alveolus pada paru yang strukturnya sih sebenarnya masih bisa diidentifikasi tetapi sebenarnya sudah mengalami kerusakan ini kan kita bisa membayangkan oh ini adalah sutra alveolus dengan sekat dan lumennya berisi kosong udara tapi sudah mulai banyak sebaran sel-sel rame sekali baik itu sel limfosid, makrofah, epitholid maupun perdarahan maupun eritrosid yang berwarna merah nah ini adalah gambaran kalau kita geser sebelah sini nah ini mulai rame padat ini daerah yang mengalami perubahan struktur yang disebut granuloma atau tuberkel dengan sebaran sel limfosid dan yang utama adalah sel-sel epithelodistiosid yang bentuknya relatif lebih lonjong dibanding limfosid dan warnanya lebih pucat kalau limfosid bulat gelap, kalau epithelodistiosid dia warnanya lebih pucat sebagian sel-sel epithelodistiosid bergabung, berfusi menjadi sel datia atau sel besar berinti banyak satu sel besar yang intinya banyak yang disebut sebagai sel datia nah pada TPC sel datianya itu khas dengan nukleus yang berderet-deret di tepi berderet-deret di tepi yang disebut sebagai sel datia langhans ini banyak sekali sel epithelodistiosid disini kita perbesar lagi ya misalnya pada ini nah ini adalah sel-sel epithelodistiosid epithelodistiosid yang bentuknya lebih oval dan nukleusnya warnanya lebih pucat ini warnanya pucat warnanya pucat, bentuknya juga nggak bulat-bulat amat kalau ini limfosid, ini limfosid yang warnanya hitam ya atau biru tua ya, dan solid, biru tua solid kalau ini kan warnanya pucat ya, ada warna-warna putihnya gitu lah di nukleusnya ini adalah khas gambaran dari sel epithelodistiosid ini adalah sel histiosid, histiosid adalah makro deriva dari monosid yang ada di jaringan histiosid tersebut pada kasus TBC ini dia akan teraktivasi ya, teraktivasi sehingga bentuknya akan berubah menjadi lebih besar sitoplasma yang lebih luas dan makanya disebut sebagai sel epithelodistiosid atau sel makrofah histiosid yang bentuknya mirip seperti sel epithel disebut sebagai sel epithelodistiosid nah ini adalah sebaran sel-sel epithelodistiosid yang ada di sini yang sebagian kemudian di area sini dia berfusi atau bergabung membentuk satu sel besar yang nukleusnya banyak ya yang disebut sebagai sel datia langhans pada TBC ini yang sel epithelodistiosid ini adalah sel datia berinti banyak nah untuk disebut sebagai tuberkel itu harus ketemu sel epithelodistiosid yang ada di sini sel datia langhans kemudian adalah selain itu yang ketiga harus ketemu juga necrosis kaseosa area necrosis kaseosa nah ini adalah area necrosis ya kalau kita lihat daerah sini kemudian kalau kita geser oh ini ternyata ada area yang aseluler ya nukleusnya pada hilang ya tinggal misalkan satu area tanpa nukleus ya ini kosong ya cuma warna merah muda aja ini ada area necrosis yang pada TBC disebut sebagai necrosis kaseosa kalau ketemu sel epithelodistiosid kemudian sel datia langhans dan juga ada area necrosis kaseosa maka disebut sebagai tuberkel nah ini terjadi di apapun organnya sama gambarannya sama mau di tulang, mau di hepar, mau di paru-paru gambarnya sama yaitu akan ketemu sel epithelodistiosid sel datia langhans dan area necrosis kaseosa berikutnya kita akan membahas tentang adaptasi seluler adaptasi seluler ini nanti akan kita bahas ada tiga yaitu atrofi, hipertrofi, dan metaplasia ini akibat adanya perubahan rangsang pada sel tersebut yang membuat selnya mengalami adaptasi yang pertama adalah atrofi atrofi ini yang kita contohkan adalah pada otot di mana otot lurik lebih tepatnya otot lurik itu kita otot lurik ini kita tahu dia dipelihara atau diinervasi oleh serabu jaraf motorik yang mana jika serabu jaraf itu mengalami kerusakan mengalami kerusakan sehingga tidak ada neurotransmitter yang kemudian mencapai otot lurik ini sehingga otot luriknya akan mengalami inaktifasi begitu ya dia tidak lagi aktif lagi sehingga jarang sekali berkontraksi atau jarang digunakan sehingga lama-kelamaan sel otot ini akan mengecil mengecil ukurannya nah definisi atrofi adalah jika sel itu adaptasinya dengan melakukan perubahan ukuran ukurannya berubah menjadi lebih kecil itu disebut sebagai atrofi nah ini pada otot kita lihat yang sisi sebelah sini ototnya masih ukurannya masih normal masih relatif normal lalu kalau sisi yang sebelah sini dia sudah mengalami atrofi ya sudah mengalami atrofi atau pengecilan ukurannya jadi mengecil sehingga selah-selah intersisialnya menjadi lebih renggang ya jadi lebih renggang jarak antara satu dengan yang lain lebih renggang tidak rapat-rapat lagi seperti normal dan jaringan intersisial di sekitarnya ini ya itu diisi atau digantikan oleh jaringan lemak dan jaringan ikat 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 ini sel-sel otot mungkin yang masih ukurannya masih normal jarak satu dengan yang lainnya masih agak rapat kalau sisi ini sudah agak renggang-renggang ya karena sel ototnya mengecil ya dan jaringan di sekitarnya diisi oleh sasa lemak dan jaringan ikat proses atrofi pada otot bisa jadi pada berbagai penibab ya bisa karena kerusakan saraf atau bed rest yang sangat lama sehingga ototnya jarang digunakan sehingga mengecil ya atau mungkin pada malnutrisi ya berikutnya akan kita bahas hipertrofi ini kebalikan dari atrofi ya hipertrofi itu adalah selnya itu membesar ya karena sel selnya pada membesar maka organ serak keseluruhan juga akan membesar ya contoh adalah pada binaragawan yang melatih ototnya dikontraksikan terus-menerus itu lama-lama ototnya akan membesar yang kedua adalah pada uterus pada ibu hamil yang harus kemudian ukurannya membesar untuk bisa menampung janin ya nah ini adalah gambaran histopatologi dari uterus pada ibu hamil yang mana sel otot polosnya itu mengalami ukurannya membesar ya menjadi lebih rapat-rapat menjadi lebih padat ya karena dia mengalami hipertrofi dan juga sebenarnya dia juga mengalami hipertrofia jadi selain ukurannya bertambah jumlahnya pun juga bertambah sehingga secara keseluruhan organnya jadi bertambah besar gitu ya kita akan kasih metaplasia nah metaplasia adalah bentuk adaptasi seluler yang mana sel epitelnya itu akan berubah menjadi sel epitel jenis yang lain ya misalnya tadinya sel epitel squamous berubah menjadi kolumner atau kebaikannya yang sel epitel kolumner berubah menjadi sel epitel squamous nah perubahan tersebut dinamakan sesuai epitel yang terbarunya yang berubah menjadi sel apa misalnya yang tadinya kolumner menjadi squamous dinamakan sebagai metaplasia squamous kalau dari squamous berubah jadi kolumner dinamakan sebagai metaplasia kolumner ya ini adalah gambaran contoh metaplasia yang terjadi di endoservix uteri di mana pada servis uteri kita tahu ada ectoservix endoservix ya ectoservix ya pada sisi yang sebelah sini ini dilapisi oleh epitel squamous kompleks ya epitel squamous kompleks ya sehingga pada sisi yang dalam sebelah sini ini adalah endoservix yang dilapisi oleh epitel kolumner selapis epitel kolumner selapis nah pada endoservix ini bisa mengalami metaplasia dimana yang tadinya kolumner itu kemudian menjadi squamous ya squamous yang kompleks atau yang berlapis contoh spot yang sisi sini ya nah ini kolumner ini sudah menjadi kolumner lalu kemudian ke arah sini dia menjadi berlapis-lapis ya menjadi berlapis ya sehingga disebut sebagai metaplasia kolumner ya ini juga jadi berlapis-lapis dan jadi kolumner lagi kolumner ya kemudian daerah sini jadi berlapis-lapis lagi ini berlapis-lapis lagi ini adalah menunjukkan adanya proses metaplasia atau perubahan bentuk sel dari sel kolumner menjadi sel epitel squamous pada endoservix ini bisa oleh karena usia atau bisa oleh karena adanya jejas radang akibat ada infeksi di daerah servis uteri ya demikian yang bisa saya sampaikan terkait gambaran patologi anatomi dari respon seluler dan radang serta adaptasi seluler yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sampai bertemu pada kesempatan berikutnya sekali lagi jangan lupa like comment dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih